website, blog, maupun YouTube. Iklan ini dapat berupa video maupun banner animasi. Jadi, adik-adik kalau sering lihat di YouTube, maka disela-sela untuk melihat sebuah tanyangan video, di situ biasanya muncul iklan. Nah, akhir-akhir ini muncul iklan layanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian SRI, yaitu anjuran untuk social distancing, terus anjuran untuk menjaga pola hidup sehat dan bersih, kemudian anjuran untuk selalu mencuci tangan. Nah, iklan-iklan itu muncul di media digital, yaitu di YouTube. Kemudian, di mana juga bisa melihat iklan-iklan layanan seperti itu? Nah, kita bisa melihat di website-website. Di mana bisa melihat website? Kita bisa melihat website pemerintah. Oke, dalam hal ini, misalkan dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan sebuah website resmi yang menginformasikan tentang kondisi Indonesia atau orang yang positif terkena COVID-19. Maka di situ berisi data. Siapa yang positif, dari wilayah mana, dari provinsi mana, di situ semua datanya ada. Nah, di situ pun juga ada anjuran. Terus yang ketiga, banner. Nah, banner ini dimaksudkan apa? Banner ini adalah sebuah, apa namanya, sebuah gambar. Kemudian di situ ada animasinya. Ada gambar-gambar, mungkin ada seperti kartun, atau gambar faktor, gitu ya istilahnya. Kemudian di situ ada informasi-informasi. Kira-kira adik-adik paham ya maksudnya ini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang saatnya kuisiki hajar. Mungkin Kak Irma bisa memandu adik-adik untuk Maksudnya kuisiki hajar yang pertama ya, Kak Irma. Ya, halo, Kenapa? Ya, halo, Kak. Suara jelas? Siap. Satu. Ya, oke. Halo adik-adik yang masih setia di room SD. Mohon maaf tadi karena ada kendala teknis hingga sempat putus. Tadinya partisipannya sampai hampir 70 nih, kan, Oval. Ya. Tiga, empat puluh. Mungkin nanti dengan berjalan yang ada waktu akan terlambang nih. Oke. Adik-adik saat ini kita akan masuk di Skihajar saat ini. Pertama, Skihajar pertama. Nah, mohon gak siap-siap. Ini ada cerah yang pertama. Nah, itu nanti kalian menuliskan Skihajar satu sama dengan jawabannya apa. Jadi nanti Kanoval akan menampilkan soal. Di situ ada opsi jawabannya. Halo? Ya, halo, Kak. Suara gimana nih, Kanoval? Oke, sip. Jangan berada. Oke, jadi nanti adik-adik tuliskan Skihajar satu sama dengan jawabannya apa. Nah, siapa yang berhak menang dalam kuis ini adalah yang jawabannya paling cepat dan paling tepat. Jadi cepat dan tepat. Oke. Nah, untuk adik-adik yang nantinya jawabannya benar dan menang dalam kuis ini, disediakan pulsa sejumlah Rp25.000 dari Pusdatin Kemdiput. Nah, sudah siap adik-adik? Saat ini ada 42 peserta nih, Kanoval. Oke, kayaknya sudah siap nih, Kak. Oke, oke. Silahkan Kanoval. Kita simak bersama-sama adik-adik. Soalnya seperti apa? Satu, dua, tiga. Pertanyaannya, mengapa iklan media digital interaktif atau internet lebih diminati oleh orang yang sedang menyaksikan atau membacanya? Silahkan dijawab. Dapat membuat animasi. Kemudian D, karena media tidak melalui internet, dapet-dapat dilihat di mana saja ya? Diakses di mana saja, Kak. Oh, ya. Dapat diakses di mana saja. Oke, silahkan adik-adik dituliskan di kolom chat. Kuis Ki Hajar 1 sama dengan apa? Apakah A, B, C, atau... Oke, masih ditunggu. Silahkan. Oke, ini jawabannya sangat variasi nih ya. Ada D, ada D, ada D, ada B. Waduh, ini matang. Kita hitung mundur gimana, Kak Kanoval? Oke, siap, Kak. Saya ikut aja. Oke, oke. Karena sudah rame ini. Kita hitung mundur ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke. Kita tutup ya, Kak Kanoval ya. Oke, kita tutup. Iya. Silahkan Kak Kanoval, mungkin jawabannya apa nih, Kak Kanoval? Biar kita tahu pemenangnya siapa nih. Oke, terima kasih Kak Irmana, adik-adik. Oke, perlu kita ketahui ya. Di sini, mengapa iklan media digital interaktif dengan sambungan internet lebih diminati oleh orang yang sedang menyaksikan atau membacanya? Yang pertama, A, karena media iklan melalui internet dapat memuat gambar. Kemudian B, dapat memuat gambar dan suara. C, dapat memuat animasi. Nah, A, B, dan C ini sebetulnya juga terdapat pada televisi. Iya kan? Jadi, seandainya kita memilih A, B, dan C, maka ini juga erat kaitannya dengan televisi. Iya kan? Nah, cuma ada hal yang berbeda. Dan ini menjadi karakteristik dari media digital, yaitu mudah diakses di mana saja. Artinya, di manapun kita, misalkan nih, kita posisinya sedang di luar rumah, maka kita kapan saja bisa mengaksesnya melalui smartphone. Dan ini terbukti, di rumah pun juga kadang, kita lebih sering menggunakan smartphone untuk mengakses semua layanan-layanan yang ada di internet. Daripada kita, apa istilahnya, menonton sebuah layanan yang ada di televisi. Nah, oleh karena itu, jawaban yang benar, Kak Irma, adalah karena media iklan melalui internet sudah diakses di mana saja. Jadi, jawaban yang betul adik-adik adalah D. Nah, di sini, yang menjawab pertama adalah Adik Ahmad Airus. Kak Irma. Kak Irma, suaranya hilang, Kak. Oke. Nama, kemudian sekolahnya, kelas, nomor handphonenya. Jadi, dituliskan di kolom chat ini, supaya kami punya data adik yang menang hari ini kuis Ki Hajar 1. Oke. Selamat kepada adik Ahmad Airus. Iya, Ahmad Airus. Terima kasih. Nah, kita nantikan kuis berikutnya. Jangan kemana-mana, adik-adik, ya. Selanjutnya, kita lanjutkan dulu materinya. Kita lanjut, Kak, Kak Irma. Iya, silakan, Kak Noval. Terima kasih. Lanjut. Melalui media elektronik, ini juga memiliki peran. Jadi, media elektronik itu memiliki peran. Perannya sebagai apa? Nah, perannya menjadi pemersatu bangsa. Kok bisa menjadi pemersatu? Contoh, media elektronik di radio. Pemerintah juga punya ini. Namanya Radio Republik Indonesia. Atau disingkat dengan RRI. Ada juga layanan di televisi. Nah, layanannya apa? Berupa televisi Republik Indonesia, TVRI. Kemudian, media digital lalu internet. Nah, hampir di semua instansi pemerintah itu memiliki website. Nah, hubungannya dengan pemersatu bangsa bagaimana? Nah, jadi, kenapa kok perlu ada media seperti ini? Agar informasi di seluruh Nusantara, informasi di seluruh Indonesia, bisa kita terima. Baik itu dari Sabang sampai Merauke. Saat ini pun, Kak Noval dan Kak Irma juga sering mengamati melalui media, melalui website pemerintah, membaca-baca informasi-informasi yang berada di daerah-daerah lain. Nah, inilah yang kemudian, karena kita bisa memperhatikan dan melihat situasi dan informasi dari daerah lain, maka kita juga memiliki rasa, apa namanya ya, memiliki, ya, memiliki semangat untuk bersatu. Saya ingin tahu Indonesia bagian timur, nah begitu. Saya ingin tahu Indonesia bagian tengah. Makanya media-media ini disebut dengan media pemersatu bangsa. Nah, semua layanan, semua info layanan dari kementerian itu informasikan melalui RFI, TVRI, dan website resmi dari pemerintah. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana upaya kita untuk membina persatuan dan persatuan bangsa. Nah, adik-adik, disadari atau tidak, kita sadari, dengan adanya dunia internet yang begitu luas itu, kita bisa mengakses informasi sebanyak-banyaknya. Bahkan sampai tidak terbatas informasi itu. Nah, karena ketidak terbatasan informasi itu sehingga kita, apa ya, sulit untuk membedakan mana informasi yang seharusnya saya terima dan mana informasi yang seharusnya tidak saya terima. Sehingga istilah itu sering kita dengar sebagai hoax. kebohongan. Nah, sehingga adik-adik di sini perlu hati-hati. Jika kita sering membaca berita-berita bohong, maka yang akan kita lakukan adalah kebencian pada akhirnya. Kebencian kepada salah satu saja itu menunjukkan perpecahan sikap kita untuk tidak menerima yang lain. Nah, makanya di sini tugas kita adalah harus berupaya bagaimana cara membina persatuan dan persatuan. Bagaimana seharusnya yang harus kita lakukan? Satu adalah mengadakan festival budaya. Nah, di siaran langsung TVRI itu sering menayangkan tentang festival budaya. Ini sebagai wawasan dan pengetahuan bagi adik-adik semua, terutama juga bagi saya, sebagai guru, untuk mencintai budaya-budaya Indonesia. Meskipun Pak Noval dari Jawa Timur, tapi Pak Noval juga perlu tahu sebagai bangsa Indonesia dari budaya-budaya provinsi lain. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua adalah mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi, dimanapun berada. Nah, setiap siaran apapun, di media apapun, maka di situ akan selalu menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Supaya kita cinta terhadap persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Kita wujudkan dan implementasikan dengan menggunakan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Nah, ini bagi pemerintah nih. Jadi, pemerintah itu harus adil. Gimana contohnya? Jadi, memperlakukan sama. Memperlakukan sama. Artinya, ketika pemerintah memberikan layanan kesehatan gratis, maka layanan kesehatan gratis yang dilakukan oleh pemerintah, itu harus dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Jawa yang gratis, bukan hanya di Sulawesi saja yang gratis, tetapi harus segini. Nah, inilah yang dimaksud dengan peradilan. Kemudian, yang keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan di publik Indonesia. Nah, mungkin ini yang masih dalam berproses ya, bangsa kita saat ini memang ada kesenjangan adik-adik ya. Bisa dari atau tidak, Pulau Jawa, termasuk tempat Pak Noval tinggal di sini, itu secara infrastruktur, sarana itu jauh lebih komplit daripada misalkan yang ada di Papua. Nah, tapi komitmen pemerintah, adik-adik jangan merasa istilahnya, waduh pemerintah ada adil, jangan. Pemerintah tetap memikirkan itu. Misalkan di Papua saat ini juga dibangun fasilitas seperti jarak tol, dibangun fasilitas seperti pelabuhan, dibangun fasilitas jaringan listrik masuk ke desa-desa. Nah, jadi tidak pilih-pilih. Tidak hanya di daerah tertentu saja. Tetapi kita perlakukan sama pembangunannya untuk di daerah Indonesia. Nah, tentu ini, tentu ini pemerintah juga mempunyai prioritas-prioritas. Siapa yang akan didahulukan. Dan ini bergiliran sistemnya. Tidak kemudian dalam sekali waktu langsung dibangun. Nah, tidak. Tapi ini bergiliran siapa dulu. Kemudian nanti baru berikutnya. Yang kelima, nah, penting nih. Memumpuk persatuan. Menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Di Indonesia ini sudah menerapkan ini. Di Indonesia sudah menerapkan ini. Jadi, setiap warga negara berhak untuk memeluk agama masing-masing. Tentu kita ketahui agama di Indonesia itu ada ada lima ya, kalau tidak salah. Lima, ya. Dan itu disilahkan melakukan ibadah menurut keyakinannya. Kalau agama Islam, beribadah di masjid. Kalau agamanya Kristen, beribadahnya di gereja. Kalau agamanya Hindu, beribadahnya di puak. Dan tempat-tempat ibadah itu ada. Di wilayah Indonesia itu ada. Dan tidak dilarang. Bahkan, warga Indonesia itu diberikan kebebasan untuk memeluk agama itu. Dan beribadah. Karena diberlakukan seperti itu, maka yang terjadi adalah toleransi. saya menghormati agama selain yang diperlu oleh Kak Opa. Termasuk yang lain juga menghormati agama yang diperlu oleh Kak Opa. Nah, jika kita saling menghargai satu sama lain, jelas. Maka di sini ada rasa empati. Rasa kasih sayang satu sama lain, sehingga kasih sayang itu menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Kalau berbeda, kita harus benci-bencian nih. Ah, kamu udah sama-sama aku. Wah, ini jangan diikuti nih. Bahkan berita-berita seperti itu juga banyak. Makanya adik-adik, hati-hati. Kalau berita, misalkan membaca sebuah iklan, kemudian di situ merujuk sebuah perkecahan, jangan diikuti. Itu tidak baik. Yang keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Kak Noval, ya. Kemudian yang ketujuh, mengadakan peringatan hari besar nasional. Sudah. Langsah kita setelah sejak lama melaksanakan itu. Yang agama Islam menyelenggarakan hari raya Idul Fitri, sholat di masjid. Sudah. Yang agama Kristen merayakan Natal di gereja. Sudah. Yang agama itu. Nah, kalau itu, kalau tujuh upaya ini misalkan kita berhasil kita lakukan pada diri kita masing-masing, maka kecintaan kita terhadap bangsa ini akan tumbuh. Rasa cinta itulah yang akan mempersatukan kita dengan yang lain. Karena kita saling memiliki bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya. Perilaku pemecah persatuan. Nah, ini ada perilaku-perilaku yang tidak tidak perlu kita lakukan. Stop. Jangan melakukan ini ya. Yang pertama adalah peserta didik bersikap sombong. Yang kedua, pertengkaran antar warga. Nah, ini. Yang ketiga, tawuran antar pelajar. Waduh. Yang keempat, merendahkan, mengejek. Yang kelima, konflik antar suku. Nah, lima kegiatan ini akan memperpecah kondisi masyarakat. akan memperpecah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kalau kita saling curiga, saling berantem, nah, ini tidak baik nih. Jangan diikuti. Oke, selanjutnya. Kak Irma. Waktunya Kak Irma untuk memimpin lagi Kuisky Hajar. Suaranya belum terdengar, Kak Irma. Oke, halo Kak Noval. Oke, Kak. Siap, sudah. Nah, ini nih sesi yang ditunggu-tunggu sama peserta nih dari tadi kan Noval. Oke. jadi, saya jelaskan kembali karena masih ada yang bingung nih ketiknya di mana. Jawabnya di kolom chat ya, nak ya. Jadi, nanti lihat pertanyaannya di layar ini. Kemudian, kalian jawab di kolom chat. Itu ada cara jawabnya, nak ya. Tidak langsung jawaban, tapi harus ada. Di depannya tuh Ki Hajar. Ki Hajar 2, sama dengan opsion jawaban yang berikutnya. Ini, kalau nanti ada sebabnya A, berikutnya, Ki Hajar 2, sama dengan A. Aja, sama dengan A. Ya. Nah, halo. yang paling cepat dan paling benar ya, menjawab pertanyaan akan mendapatkan pulsa Rp25.000 dari pusdatin buat. Oke, Kak. Putus-putus, Kak. Ini kali ini ya. Nah, itu sudah enak tuh. Ya, halo. Ya, sudah. Halo, Kak. Kak Irma. Sudah-sudah. Whiskey Hajar, kita harus belajar. Ki Hajar, harus belajar. Nah, kalau sudah siap, Kak Noval, silakan, Kak Noval. Kayaknya sudah siap semua nih, adik-adiknya. Tungguin pertanyaan. Oke. Persiapan ya. Nah, silakan disimak. Soalnya adalah, tuh, sebutkan dua contoh kegiatan di sekolah yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ingat, dua contoh kegiatan di sekolah. Nah, cara jawabnya tadi, Ki Hajar 2 sama dengan. Oh, kali ini bukan option ya, adik-adik. Ini soalnya esai nih. Jadi nanti dituliskan, bukan option kayak tadi, dituliskan Ki Hajar 2 sama dengan apa? Dua contoh kegiatan di sekolah yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, sudah mulai. Ada yang jawab nih? Aduh, banyak nih, Kak. Ayo yang lain, ditunggu jawabannya. Sebutkan dua contoh kegiatan di sekolah. Dua contoh, iya, dua contoh. Yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, disini ada siapa aja ya? Adik Jetro, kemudian adik adik Nana, adik Dava, kemudian ada lagi adik Nita, Nah, terus ada lagi siapa nih? Ahmad ya? Ahmad Fahirus. Nah, tadi adik Ahmad Fahirus sudah ya, Kak Irma ya? Pertama ya? Ternyata disini banyak yang menjawab benar adik-adiknya. Nah, maka yang kita pilih adalah yang paling cepat. Ya, saat ini ditutup atau gimana, Kak? Karena masih ada yang mengirimkan jawaban. Ditutup ya, Kak, ya? Oke, boleh. Ditutup. Oke, jadi adik-adik kita tutup ya. Sesi untuk Ki Hajar 2. Halo, Kak Irma. Halo, Kak Irma. Nah, disini ada adik menjawab pertama, ada adik siapa nih? Jethro ya? Adik Jethro. Nah, disini adik Jethro menjawab Ki Hajar 2. Oke. Di situ Ki Hajar 2.2 Kerja Bakti dan Piket Sekolah. Piket Sekolah. Mungkin saya ingin dengar pendapatnya adik Jethro, Kak Irma. Oh, ya. Oke, berarti dinyalakan mic-nya ya. Ya, bisa memberikan alasan. Oke, oke. Kenapa kok Kerja Bakti dan Piket Sekolah itu bisa menambah Jethro ya. Oke, Jethro. Ya. Halo, adik Jethro. Halo. 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 Halo, adik Jethro. Halo, adik Jethro. adik Jethro bisa mendengar bisa mendengar suara kakfal di sini. Halo. Halo, adik Jethro. Halo, adik Jethro. Yuk, dijawab dulu, Dek. Dapat hatiannya nih, Kak Noval mau dengar dulu nih alasannya. Ya, coba adik Jethro bisa memberikan alasan. Kerja Bakti dan Piket Sekolah itu bagaimana bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Coba alasan saja, sedikit saja. Halo. Ya, adik. Halo. Ya, ya, yuk. Adik Jethro sudah terdengar suaranya. Silahkan diberi alasan, adik. Kira-kira gimana tuh? Kak Noval ingin dengar pendapatnya. Karena kalau kita kalau kita piket atau kerja Bakti kita dapat bekerja sama untuk menyelesaikan itu dengan cepat. Oke. Gimana nih jawabannya? Terus, yang satunya, piket sekolah. Gimana tuh? kalau piket. Alasan singkat aja, kalau bingung. Tidak apa-apa. Ayo, berani menjawab. Kayaknya sama sih, Kak. Dengan yang sebelumnya, saya. Ah, oke. Ya. Baik, adik Jethro. Kak Noval dan Kak Irma mengucapkan terima kasih. Adik Jethro telah berani untuk memberikan pendapat. Nah, Kak Irma, saya konfirmasi untuk jawabannya. Jethro, ya. Ya, ya. Dua kegiatan di sekolah yang bisa dilakukan adalah kerja Bakti dan piket sekolah. Nah, ini benar, Kak. Kenapa demikian? Kerja Bakti di sini adalah kegiatan sosial di lingkungan sekolah. Artinya, kita secara bersama-sama untuk misalkan melakukan kegiatan bersih-bersih sekolah. Nah, tanggung jawab di sini bukan hanya tanggung jawab satu-dua orang saja. Tetap panas. Tapi semua warga sekolah punya kewajiban yang sama. Nah, dan di sini letaknya. Kita menghargai satu sama lain untuk saling bekerja sama. Nah, kalau ada kerja Bakti begini, jangan kemudian satu kerja Bakti satunya tidak. Nah, ini menunjukkan rasa yang tidak memiliki satu tanggung jawab yang sama. Nah, karena ini kerja Bakti telah dijawab tadi, bila dikerjakan bersama, maka lebih cepat. Dan itu betul, karena memiliki rasa tanggung jawab yang sama. Nah, rasa tanggung jawab bersama itu adalah rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah yang berisik itu tadi. Nah, ini juga contoh dari meningkatkan kesatuan dan persatuan. Baik, terima kasih kepada adik Jethro telah berhasil menjawab. Saya ucapkan selamat. Saya telah mendapatkan pulsa Rp25.000. Nah, nanti datanya silakan dikirim keadaan atau melalui chat di kolom komentar. Ya, halo, Kak Noval. Ya, Kak Irma. Jadi, pemenang Kuis Ki Hajar 2 Jethro ya? Ya, betul. Ya, oke, adik Jethro. Oke, kurang satu kuis lagi. Nah, kita lanjut sedikit saja. Sedikit. Nah, adik-adik silakan disimak. Silakan disimak lagi materinya. Nah, nanti persiapkan apa yang menjadi sebuah pertanyaan di kuis Ki Hajar 3 ya. Oke, latikan dulu. Nah, Keanekarabat, 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 keaman pencaharian di Indonesia. Nah, adik-adik, Indonesia itu adalah negara kekulauan. Di pulau-pulau itu, maka pasti banyak orang-orang yang menempati. Nah, di setiap pulau punya karakter yang berbeda. Ada pulau dengan permukaan yang tinggi, ada pulau mungkin dengan permukaan yang lebih rendah, ada pulau mungkin yang datarannya sangat luas, dan lain sebagainya. Nah, karena perbedaan geografis itulah, maka di sini memiliki karakteristik mata pencaharian yang berbeda. Makanya disebutlah keanekaragaman pencaharian. Di Indonesia umumnya, itu mata pencaharian warga itu ada nelayan, kemudian ada petani, dan ada peternaknya, ada peternakan. Atau mungkin ada yang lain? Nah, itu boleh, itu disampaikan. Tapi yang umum kita dengar ada tiga ini. nelayan ini di mana Pak? Biasanya nelayan ini adalah bagi warga yang di daerah kesisir pantai. Petani ini di mana? Nah, ini di daerah dataran yang berjauhan dengan daerah pantai. Kemudian peternakan ini di mana? Nah, peternakan ini ada di daerah dataran tinggi juga ada, di dataran rendah juga ada. adik-adik tinggal kita pahami saja. Kalau Indonesia memiliki banyak pulau itu, maka di situ juga punya banyak karakteristik. Sehingga mungkin nelayan di Pulau Jawa dengan nelayan yang ada di Pulau Papua itu cukup berbeda. Mungkin desain peraunya dan lain sebagainya. Nah, keaneka ragaman pencaharian ini maka perlu kita saling menghormati. Misalkan ayah dari Kak Noval nih, seorang petani. Jangan kita meremehkan, orang petani aja, orang kecil. Jangan kita bilang begitu. Yang kita makan tiap hari adalah nasi. Nasi dari mana? Tentu dari petani. Ya kan? Jadi nelayan, waduh nelayan itu biasanya orangnya gini, gini, gini. Tidak bolehlah kita berbicara seperti itu. Apa yang kita makan? Ikan. ikan itu dari mana? Dari nelayan juga kan? Nah, makanya kita wajib untuk saling menghormati. Tidak adalah pesi atau tidak adalah pencaharian yang ada di bangsa kita ini untuk kita menganggap lebih rendah dari pencaharian yang lain. Posisinya sama. Memiliki peran yang sama. Selanjutnya. bagaimana cara bagaimana cara kita menghargai profesi orang terhadap pencahariannya? Nah, yang pertama tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Contoh nih, karena misalkan kita anaknya seorang pegawai, anaknya seorang petinggi, misalkan, kemudian kita mencela anaknya seorang petani. Waduh, ini sangat tidak bagus ini. Maka itu tidak boleh ya. Jangan pernah menganggap bahwa orang yang bertani yang nelayan kemudian yang berkena itu menjadi pekerjaan yang kurang bagus atau kurang baik. Jangan. Justru kita harus bersyukur karena di Indonesia ada petani, ada nelayan, ada yang beternak sehingga kebutuhan pangan di Indonesia itu terpenuhi. Itu yang harus kita syukuri. Maka berterima kasih sebetulnya kepada para petani, nelayan, dan peternak itu. Karena mereka yang meng-supply nasi, ikan, jaging, dan lain sebagainya. Kedua, menghormati orang yang sedang bekerja. Kita tidak boleh nih, misalkan kita sudah dalam posisi nyaman, orang tua kita sudah jadi bos. misalnya, kemudian kita melihat orang yang bekerja mati-mati yang kemudian kita, kamu ini, 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 mengejek. Jangan begitu. Ingatlah, kita harus membantu kepada orang yang sedang berusaha untuk mencari nafkah. Bantulah mereka, jangan mengejek. Kemudian yang ketiga, menghargai pekerjaan orang lain. Ini sangat penting apa yang telah disampaikan Pak Noval tadi, kita sebagai orang yang sama-sama memiliki pekerjaan. Pak Noval sebagai guru, misalkan orang tua dari adik-adik semua sebagai apa di rumah. Pak Noval juga wajib menghormati semua orang yang bekerja. Yang keempat, membiasakan membeli produk-produk lokal. Ini adalah bentuk dari kepedulian kita, dari tanggung jawab kita untuk menghargai kita di pencaharian orang lain. Beras, belilah ke petani beras. Daging, belilah ke peternak. Telur, belilah ke peternak juga. Jangan kemudian karena kita kaya, maka kita harus beli dari luar negeri. Ini tidak menghargai orang-orang yang profesinya sebagai petani di sini, tidak dihargai oleh kita. Sehingga kalau kita tidak membeli produk-produk mereka, maka siapa yang akan membantu orang-orang yang bekerja itu. Itu ya. Sehingga kalau kita memberi produk lokal, maka semangat juga nih yang dibeli itu untuk memproduksi lebih banyak lagi. Misalkan, petani misalkan beras dibelilah oleh kita masyarakat secara luas dibeli. Kemudian dia punya uang bertani, lebih giat lagi. Dengan begitu, ini juga sudah membantu untuk alat persatuan dan kesatuan bangsa kita karena kita menghargai pencarian daripada orang lainnya. Kelima, membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Nah, adik-adik, jangan terpaku kepada luar negeri saja. Di Indonesia itu kaya. Semua yang ada di sini. Baik dari hasil laut, hasil pertanian, hasil petangakan, itu sangat kaya. Jadi, ayolah kita membeli dari produk dalam negeri. Apapun itu. Apapun itu ya. Tujuannya itu tadi. Agar kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia ini terus berkembang. Kalau mereka bekerja, kemudian tidak ada yang membeli, bagaimana hasil juga kan? Kalau mereka sudah tidak memproduksi lagi, apa yang bisa kita lakukan? Apa terus-terusan membeli dari barang luar itu? Di situ juga mahal biayanya. Makanya, ayolah kita membeli produk-produk dalam negeri. Dan itu merupakan wujud dari kecintaan kita terhadap bangsa negara kita yaitu Indonesia. Oke, Kak Irma. Kita lanjut. Oke, nah ini terakhir nih ya. Kak Irma, bisa mandul lagi, Kak Irma. Quiz 10 peserta nih, Kak Irma, tambah terlalu ya. Jadi, ini quiz kita siap. Siap. Kita tampilkan. Oke, kedengaran. Kedengaran ya. Ya. Oke, jadi sekarang kita masuk di quiz Ki Hajar 3. Jadi, ini quiz terakhir untuk sesi ini. ya. Ya, quiz Ki Hajar kita harus belajar, Ki Hajar kita harus belajar. Caranya masih sama dengan quiz yang pertama dan yang kedua. Ada kata kunci yang harus dituliskan dulu sebelum menjawab pertanyaan, yaitu Ki Hajar 3 sama dengan jawabannya apa. Ya. Mungkin semua sudah paham ya. Nanti dituliskan di kolom chat, tuliskan Ki Hajar 3 sama dengan jawabannya apa. nanti pemenangnya adalah yang jawabannya paling tepat dan paling cepat. Ya, akan mendapatkan hadiah yang sama dengan yang sebelumnya yaitu pulsa 25.000 rupiah. Oke, mungkin bisa dimulai quiznya, Kak Noval. Oke, siap, Kak. Iya. itu Ki Hajar 2 ya. Aku ganti dulu Ki Hajar 3. Maaf. Oke, lanjut. Oke, Ki Hajar 3. ya, Ki Hajar 3. Nah, disimak, adik, nanti soalnya. Apa manfaat dari membiasakan diri membeli produk lokal? Soalnya sama kayak tadi ya, Kak, ya Esa ini. Ayo, aku mangkannya. Apa manfaat dari membiasakan diri membeli produk lokal? Oke, silahkan dijawab. Whisky Hajar 3 sama dengan jawabannya. Oke, dilanjut terus. Mana nih yang lain? Apa manfaat dari membeli produk lokal? Apa manfaatnya? seandainya Kak Noval punya banyak uang yang saya kasih hadiah semua ini. Jawabannya bagus-bagus nih, Kak Irma. Halo Kak Noval. Halo Kak. Jawabannya yang diminta satu aja ya. Gimana? Ya, ini, ini. Jawabannya bagus-bagus nih, Kak. Dan semuanya rata-rata betul. Keren-keren nih, adik-adik kelas 5 nih. Aduh, luar biasa. Oke, Kak Irma. Kita tutup, Kak Noval. Ya, siap. Oke. Oke, kita tutup ya untuk Whisky Hajar 3. Oke. terima kasih adik-adik. Aduh, jawabannya seru-seru bentuk. Bener nih. Bagus-bagus jawabannya. Ada adik Adila, kemudian ada adik Naura, kemudian ada adik Hana, ada adik Nur Hafiz. Nah, jawabannya sangat bagus, Kak. Yaitu, ada yang bilang, apa manfaatnya membeli produk lokal? Meningkatkan produksi dalam negeri. Meningkatkan rasa cinta kepada tanah air. Aduh, terus ada lagi nih, untuk meningkatkan penjualan dari produk lokal. Meningkatkan pendapatan negara atau devisa awas. Keren, 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 keren. Nah, adik-adik, Kak Noval dan Kak Irma, mohon maaf, karena tidak semua adik-adik yang menjawab di sini mendapatkan hadiah, tapi Kak Noval dan Kak Irma sangat menghargai jawaban adik-adik di sini sangat luar biasa. karena di layar di layar Kak Noval dan Kak Irma, orang pertama yang menjawab adalah adik-adik Desi. Adik Desi, Kak Irma. Jawabannya adalah menambah pemasukan negara. Oke, nah, baik Kak Irma, saya konfirmasi. Jawaban adik Desi, ini betul, Kak Irma. Tuh. Nah, kecintaan kita untuk menggunakan produk lokal, itu selain meningkatkan produksi dalam negeri, maka pendapatan di dalam negeri sendiri juga akan bertambah. ini artinya pemasukan kepada negara pastinya juga akan meningkat atau bertambah. Nah, jawaban dari adik Desi. Betul. Terima kasih adik Desi telah menjawab benar. Terima kasih kepada yang lain juga telah menjawab bagus, benar, dan baik. Nah, maaf kalau yang lain belum ini ya, belum beruntung. silahkan nanti dicoba tetap bergabung bersama Sapa DRP di sesi berikutnya ya. Kak Irma, mungkin ini Kak Irma, nanti adik Desi bisa berkomunikasi dengan Kak Irma. Oke. Desi boleh menuliskan biodatanya di kolom chat, namanya, kemudian sekolahnya, kelasnya, dan nomor handphonenya. Silahkan adik Desi, jangan lupa menuliskan biodatanya di kolom chat. Oke, sudah mulai menuliskan. Oke, materinya sudah selesai ya kan, Pak? Oke, sudah selesai. Oke, Kak Irma, mungkin saya tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Irma sebagai moderator, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Marta sebagai host, hormat saya kepada adik-adik seluruh Indonesia yang telah bergabung pada sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar di pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kendala tadi ada sedikit kesalahan teknis dari aplikasi Webex, adik-adik. Tapi, meskipun demikian, jangan menyuruhkan semakan adik-adik untuk tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, berperilaku bersih dan sehat. Dan kita berdoa dan beritia bersama-sama. Semoga Indonesia terhindar dari wabah COVID-19 ini dengan segera. Amin. Amin. Nah, mungkin ini dan adik-adik semua yang bisa Kak Nofal sampaikan. Kak Nofal mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari Kak Nofal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di seluruh Indonesia di Batam, ada KU Utara, ada dari Sulawesi, ada dari Pulau. Jadi memang ini seluruh Indonesia tergabung 72 partisipan. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti saja pembelajaran Sapa Duta Rumah Belajar hari ini di Rum SD. mulai dari pagi tadi sampai saat ini mohon maaf atas segala kendala penyaks yang terjadi. Mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar. Jadi, mungkin libur tetap belajar di rumah anak. Dengan mengikuti Sapa Duta Rumah Belajar dan setiap hari sampai Jumat 30-30 sampai Jumat Indonesia bagian barat. jangan lupa adik-adik yang tergabung dalam room mohon tidak meninggalkan room karena setelah ini ada sesi ketiga. Nah, saya sebagai moderator hari ini bersama Kanoval dari Jawa Timur. Saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. berterima kasih untuk adik-adik semua yang dengan sabar dengan setiap mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kanoval bermanfaat. Dan tetap semangat belajar walaupun lagi dalam masa lockdown nih. Terima kasih kepada Mbak Marta Bus Datin sebagai host Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak Mbak Marta ada kelangsungan terganggu. Iya. Terima kasih Mbak Nuh Walen Bu Irma. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Mungkin langsung aja Pak Andriyad dan Pak Hairudin. Sudah saya jadikan panelis. Halo Assalamualaikum Assalamualaikum